Halo ibu sama kakak yang di Belanda no ibu di Jakarta kakak sama Nova di Belanda hari ini hari Sabtu niatnya mau produktif bersih-bersih terus memulai dari yang namanya tadi udah 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 vakum rumah terus udah gitu sekarang lagi ngurusin laundry eh tiba-tiba ini apa namanya jatuh tumpah jadi misal lihat kayak gitu sekarang sekarang lagi diambilin produktif saya kayak males gitu jadi setengah-setengah ngejalanin deh kalau aku pakai itu oke ini masukin lagi anyway aku udah hit 90.000 subscribers wuuu buat kalian yang belum apa namanya subscribe YouTube channel aku jangan lupa untuk subscribe ya aku hanya share tentang kehidupan aku di Kanada kadang membosankan but that's my life what can I do right buat kalian yang udah support thank you banget dan itu jatuh lagi ah ini nih terima kasih udah support aku eh seperti biasa kalau kalian udah masukkan untuk cari tahu tentang kehidupan aku di Kanada kayak belanja dan segala macem don't worry I will do my best buat ngosong-ngosong ya buat yang namanya ngelakuin cuma karena karena nggak ada tenaga nggak ada nggak ada nggak ada waktu jadi apa adanya videonya tapi semoga yang nonton terutama sama ibu sama kakak apa namanya hilang langannya oke oke sekarang aku mau ngepel let's go tempatnya kecil jadi kalau mau ngambil barang satu harus apa namanya harus di keluarin yang gede-gede biar muat maaf ya guys aku belum mandi jadi maksudnya sekalian keringetan sekalian kotor gitu loh niatnya nah ini kitchen aku apa namanya bener-bener kosong karena emang lagi niat bersih-bersih cuma nyata agak setengah-setengah sekarang cuma sepengkak kebatas oke let's do it let's do it ayun patit ayun patit pereksan na rapi ayun patit ayun patit panas jadi kesannya di otak aku kuman-kumannya makin hilang gitu dengan pakai air panas padahal enggak tahu benar-benar enggak ini langsung dan aku tuh pakainya yang diputar gitu yang guys jadi jadi apa namanya enggak enggak dikucek senyum pakai tangan gitu jadi dia muter wuh kayak gitu berarti ya Oke let's do it aku airnya enggak banyak karena takutnya jadi kayak buang-buang lasongnya membuang oke aku ngerasa ya kalau misalnya udah weekend itu bener-bener harus nyempetin diri untuk bersih-bersih rumah meskipun kayak maksudnya jarang gitu common room-nya dipakai tapi tetap aja pasti debu atau berantakan akan selalu ada gitu jadi aku selalu nyempetin kalau nggak hari Sabtu hari Minggu walaupun sebenarnya kayak weekend tuh bawaannya pingin leha-leha aja ya tapi takutnya kalau misalnya didiemin jadi lama-lama menjadi bukit gitu jadi apa namanya numpuk-numpuk terus dan kalian tahu di video aku yang sebelumnya kadang kalau misalnya di pagi hari buru-buru aku juga udah suka lupain namanya untuk apa namanya cuci cuci piring juga jadi aku nggak mau the idea of my house juga sama numpuk-numpuknya at the end of the day nah di Toronto atau di Kanada in general itu banyak banget yang namanya service buat cleaning rumah apartemen dan segala macem rangenya itu tuh beda-beda ada yang dari kayak 22 dolar per jam sampai bahkan lebih dari 100 dolar gitu tergantung sama size-nya terus udah gitu tergantung kayak servisnya kayak apa deep cleaning atau yang biasa-biasa aja tapi kalau aku pribadi sayangnya ya namanya ngeluarin duit untuk cuma bersihin rumah kayak gini aja jadi mendingan nyempetin diri daripada ngeluarin duit gitu loh karena menurut aku kalau misalnya kayak seminggu aku ngeluarin uang contohnya kayak contohnya kayak 60-80 dolar misalnya gitu ya menurut aku sayang aja gitu daripada duitnya bisa dipakai cuma untuk bersih-bersih bisa dipakai untuk grocery atau buat jalan-jalan mungkin pada way sempat ada yang komen di YouTube aku Kak Kok apa namanya bangkunya nggak ada bantal ada guys sebenernya tapi bantalah aku taruh di dalam karena kalian tahu ya soal si tupai cerita tupa yang selalu nongkrong di wilayah aku ini di balkon ini jadi kadang tupainya pun juga suka ada di atas sofa dan aku nggak mau kalau misalnya bantal ada di luar jadi kotor sini одного kami milik dan kita nonton kita login ok guys tingin banget tahun masih ada sisa-sisa s-is-is-is-is-is-is-is-is-is-si-is-is-is-is-is-s-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is-is... then aku nggak pakai 어쨌든 gaya Oke 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 Wuuu Uuu Ini yang terlalu di Uuu 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 Oke Sambil temenin aku cuci-cuci Piring Sambil aku mau ngingetin ke kalian Buat kalian yang belum subscribe youtube channel aku Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Goal aku semoga bisa hit 100 ribu Subscribers Dan aku niatnya Kalo misalnya udah hit 100 ribu Subscribers aku mau Do a little giveaway buat temen-temen semua Yang setia nonton youtube channel aku So thank you so much buat support kalian Mungkin karena aku masih tinggal sendiri kali ya Jadi berantakannya aku masih Dalam tara yang wajar At least menurut aku ya Walaupun kayak maksudnya ditumpuk-tumpuk Tapi biasanya tuh tumpukan paling kayak Baju atau piring And that's it Tapi kayak maksudnya di common rooms itu Bukan yang kayak Barang dimana-mana Baju dimana-mana Dan segala macem gitu Masih Agak wajar lah Menurut aku Tapi tetep menurut aku tuh Penting banget untuk regularly Untuk dibersihin Karena Debu Bisa numpuk Terus udah gitu Juga aku gak mau Jadi ada kayak Binatang-binatang kecil gitu Yang kita gak tau kan Keberadaannya dimana Dan Untungnya juga Aku tuh tipe orang yang kalo grocery Biasanya tuh grocerynya mingguan Bukan bulanan gitu Jadi kalo misalnya habis Baru aku beli lagi gitu Tapi aku banyak banget liat kayak Temen-temen kerja aku Mungkin karena juga berkeluarga Jadi Mereka itu bener-bener yang bulanan Sekalinya Sekalinya Mereka belanja Langsung Buat satu bulan Untuk Keluruh keluarganya mereka Yang kayak berempat atau berlima gitu Jadi udah keramas Tinggal nunggu laundry kering Sekarang mau masak Lagi manasin sisa makanan kemarin So Aku ngerasa kalo misalnya Di hari weekend Di hari day off Bersih-bersih rumah Itu tuh bisa seharian Terus tiba-tiba udah sore aja Atau udah malem aja And that's what happened today Karena Tadi aku kayak Mulai ngerjain itu sekitar jam Sembilan tiga puluhan Padahal keliatannya cuma Kayak gitu aja ya Tapi berberapa seharian Sekarang kalian bisa lihat Oh sorry Itu tuh Udah setengah lima So ya But that's okay Sekarang waktunya makan Kemarin aku masak Apa namanya Salmon gitu Nih aku kasih bawang putih Bawang bombay Terus Terus Sekarang mau aku panasin aja Sedikit Sama Nasi Dan Apa namanya Pakai Kayak Mayonaise Agak pedes gitu Tuh Bentuknya Bentuknya Enggak Enggak oke Jadi aku gak akan Menunjukin ke kalian Tapi rasanya lumayan kok Dan masih enak Masih bisa diganyem gitu Jadi so ya Dan minuman aku Hari ini adalah Nutrisari Dibawain sama ibu kemarin itu Jadi aku akan minum ini Nih 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 Tengah 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 Dan Dibawain Dibawain Tengah Dibawain 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian tahu ya kalau masalah aku di dapur itu pasti bawaannya heboh ada aja yang kepletik lah yang inilah yang itu dan pastinya kemarin masak sambil telfonan sama ibu ini gimana karena waktu ibu disini ibu kan yang banyakan masak dan walaupun ibuku emang bukan yang kayak maksudnya suka masak yang kayak gimana-gimana tapi masakannya ibu tuh menurut aku enak aja maaf ya guys kalau misalnya terlihatnya kurang oke tapi tadi malam aku nyobain enak kok rasanya gak apa-apa yang penting kenyang dan yang penting makan let's go nah guys inilah kebiasaan keseharian aku kalau misalnya di rumah aja mari makan semuanya sebenarnya kalau waktu ibu matakin aku tuh dia jadiin harus dibola gitu lihat dah pokoknya terus tadi malam instead of jadi bola jadi segi 4 buat aku karena aku gak bisa ngebolainnya gak patah namanya kenyang beli bubongo aku gak patah kalau di rumah suka ya sama yang namanya bau segar bukan bau wangi segar ya wangi yang segar wangi harum gitu bawaannya di rumah jadi ini aku selalu pakai di Fisher di rumah juga jadi di setiap di rumah di kamar di common room gitu aku selalu selalu pakai di Fisher biar aromanya kemana-mana terus tadi di di kamar mandi juga ada apa namanya aku pakai yang bilang memang oh ini RC di kamar mandi juga aku pasangin lindin yang wanginya enak terus juga aku inget Kak Klee temen aku dari Vancouver sempat ngelimin aku hadiah Natal dan ulang tahun itu jadi kemarin itu Kak Klee kirimin ini aroma terapi juga room spray ini mereknya bagus juga ya karena ibupun juga apa namanya pakai tapi aku belum pernah pakai aroma room spraynya mereka jadi aku akan semprotin ini juga di ruang tamu di di ruang tamu di ruang tamu di rumah kayak aku kasih ada aja yang dikerjain tapi kalau misalnya udah tidur kalau udah leher-leher bener-bener kayak leher-leher sorry ya tergantung mood oke oke aku semprotin nih aku semprotin ke oke tuh tuh aku harus buang sampah tau udah ada lilin tapi aku semprotin juga apa-apa toro oke guys aku mau back to leher-leher sekarang udah kayaknya banyak yang dikerjain dari pagi mau nonton korean drama sekarang we'll see you guys in the next video buat sekarang jangan lupa untuk like comment and subscribe bye bye